Bagaimana caranya meyakini, meyakinkan mungkin ya? Muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama' yang sering menjadi panutan. Yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama' teman-teman sekalian terbagi-bagi. Ada ulama' tingkat yang paling luar biasa namanya ulama' Rabbani'in. Ulama' Rabbani'in adalah ulama'-ulama' yang memang sampai pada level seorang alim. Ulama' yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, ulama' warhatul anbiya' Ulama' pewarisnya para Nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama Kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadith-hadith Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya khala Allah, khala Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri, dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in, yang dikenal dengan Salafil Ummah. Ini ulama'-ulama' Rabbani'in. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umrah, kalau saya lagi bimbing umrah, saya selalu mengajak jemaah laki-laki, karena jemaah perempuan terpisah di mushollah perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi, atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Yang sama saya, saya dudukin. Habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini, hari ini di shih ini, besok di shih sana gitu. Ini shih, ini pak ya yang dikatakan oleh shihnya. Hukum ini, hukum ini, hukum ini, macam-macam. Selalu perkatanya, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, ini pendapat guru saya. Setelah itu teman-teman sekarang, saya terjemahkan mereka, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya? Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang, saya terjemahkan letterlet saja. Dan ini yang banyak difonis di Indonesia, dengan istilah wahabi. Ini wahabi ini. Apa itu wahabi? Tidak ngerti. Pokoknya wahabi suka kafirkan orang. Dari mana wahabi kafirkan orang? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini, teman-teman sekalian, tujuh tahun di Madinia ada guru kami mengatakan, si fulan kafir, si fulan kafir. Tidak pernah saya dengarin itu. Selalu kalau kita belajar fikir pun, Imam Syafi mengatakan begini dalilnya. Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya. Imam Amalik begini. Imam Abu Hanifah begini. Dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan, pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kalipun, demi Allah saya dengarkan ada kata, berkata wahabi. Tidak pernah. Dan yang mereka mengatakan, Muhammad bin Abu Wahab, yang membersihkan jahzira Arab dari banyak, sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, tidak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas. Tidak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk. Buku hadisnya, kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah, belajar dari sahib Bukhari sampai Sunan, Abidaw, Trimidina, Said, dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir, kita belajar di tafsir Ibn Ketir. Tafsir-tafsir buku-buku induk semuanya. Tidak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik sebelumnya, tahun 89 saya pernah di Cairo. Saya waktu di Al-Azhar malah, saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman, kalau ada yang pernah kuliah di sana, tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikir misalnya, maka ditanya, siapa yang madab syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu, saya angkat tangan. Silahkan ke kelas sebelah. Gurunya sendiri. Siapa yang madab maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang madab maliki, banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang. Khusus materi fikir. Siapa yang madab hanafi? Teman-teman dari Turki datang. Pindah ke sana. Siapa yang madab hambali? Teman-teman dari Timur Tengah. Banyak datang di sana. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah syafi'i. Tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang. Saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah, di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas. Di sebelah saya ada satu orang komores dari Afrika. Sebelah saya lagi sepupu saya. Dari Makassar sama-sama dengan saya berangkat. Anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Tidak pernah kami ketemu, kecuali di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya tidak pernah lihat, kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya. Penuh. Barang-barang itu tuh? Kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga, apa namanya? Semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Saya juga di kelas itu. Kok tidak pernah saya lihat? Dia bilang, kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya cuma duduk-duduk saja di situ. Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan. Karena Cairo sama dengan Jakarta. Tidak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya, kehidupan begitu. Bebas kan. Jadi saya melihat, apa namanya, beda sekali antara kondisi yang ada di Saudi dengan kondisi yang ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana. 13 tahun farsa dakwah di sana. 10 tahun penyempuran Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dirihat, ada masjidnya di Madinah. Kira-kira, masuk akal enggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal? Enggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaka-halaka ulama itu, dan dengarin, dengarin dengan hati yang tenang, dengarin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia, banyak sekali isu sekarang selalu wahabi, wahabi. Momok yang menakutkan wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya yang mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk, saya lihat, ini wahabi ini. Apa yang dia mau sampaikan? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang. Ini kafir. Kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dinukil dari Ibn Abbas, dari Ibn Umar, dari ini, dari ini. Kisah semuanya berhubungan dengan para sahabat, para tabir generasi emas. A'imma yang 4, imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Tidak ada sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar, habis meneraskan sebuah mati, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus, apa ini masalahnya? Kalau ini yang selama yang difonis sebagai wahabi, ini berarti keliru. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin, ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang syia. Sengaja mereka memfonis itu, supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwa saya sahabat kafir, ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi. Terbalik, malah diurus, dirawat, jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana, ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolak ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat, dan ada orang mu'min, di zaman Nabi SAW, apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya. Tetapi, saya tetap mengatakan, ulama ada di mana-mana. Ulama-ulama Rabbainin ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insyaAllah, dan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka, dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadith, sampai Imam Mahmud mengatakan, tidak akan boleh seseorang menjadi Imam Maddha, kecuali menghafal 50 ribu hadith. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan, ulama-ulama, tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan, karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat, berapa hadith, sudah fonis orang macam-macam. Kemudian ikut-ikutan, terbawa arus, mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan ahi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'a. Wah, ini wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang difonis wahabi ini teman-teman, saya sering bahasannya di Jakarta. Sebenarnya kami-kami ini yang sedang berdawa, saya termasuk difonis gitu kan, tapi biarlah fonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih, ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus, sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya, jangan diubah cetnya, gak usah diganggu AC-nya, urusan sudah rapi nih, udah tinggal datang sholat. Seperti itulah. Nah, teman-teman yang buat bid'a ini adalah, orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini wahhabin. Wahhabin apa ini? Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah. Gak boleh teman-teman sekalian, akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik, kalau diingatkan, antum mau dengar, Alhamdulillah, kalau antum merasa diri antum benar, fadal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi ini karena tidak pernah, Nabi SAW melakukan, enggak tapi ini, fadal silahkan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang diantara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan, supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti sudah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragukan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima enggak ya? Nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubahat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal yang samar-samar, boleh enggak ya? Dia telah, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menyurumuskan dirinya pada hal yang syubahat, dia telah menyurumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba, yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, saya kira tidak tahu domba mana yang dicuruh, ada serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubahat pun masuk di sini. Ragu pun, enggak ada dalinya, atau mungkin demah, ya sudahlah. Ini enggak langsung difonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, enggak apa-apalah, ya sudahlah. Jangan dijadikan perpecahan umat. Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, ada ulama yang memang, ini istilah daripada ulama, ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh, kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz. Ini mudah sekali kan? Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua difonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf, jangan tersinggung. Ini orang di Indonesia sekarang, ahli melintir perkataan ini. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun. Dan jangan tersinggung. Jangan usah tersinggung. Kalau baik, terima, enggak baik, enggak usah terima. Kan selesai gitu. Gelar haji. Pak haji ini, pulang dari haji 40 hari, alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar. Hafal Quran. Kalau kita ada jemah haji, kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid. Dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak yang merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini disulap ini? Bagaimana cara bisa tiba-tiba berubah? Dan kita fonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silahkan Pak haji gantikan. Tentu semua Pak haji silahkan. Tidak ada yang larang. Asal dia punya kapasitas ilmu silahkan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang di Indonesia terjadi fakta. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik. Walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama wartha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai. Anaknya di kiai, otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, tidak bisa. Ada yang ketiga, yang terakhir, ulama su' dan ini Nabi S.A.W. sebutkan. Akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su' ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk? Apa maksudnya? Kata Nabi S.A.W. adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana cara yang nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan sunnah, panduan. Nabi S.A.W. mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang tunggu, padahal tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnatin. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Supaya kita faham, teman-teman sekalian. Sekali lagi, tidak menggurui. Al-Quran dan sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan sunnah. Baik. Semua orang mempunyai sebuah Al-Quran dan sunnah. Tapi permasalahannya, ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat-sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat. Banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi S.A.W. disebutkan dihadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi S.A.W., lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang enggak, ayat Al-Quran kita fonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah, ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung difonis sama dia. Karena sebenarnya tidak, kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allah wa'alam yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak diantara mereka mengatakan, ah itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak. Tentu saja sahabat melihat Nabi S.A.W. Apalagi hurafu'u rasyidin. Buktinya Uthman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Zaman Umar bin Khattab dijadikan terawih 20 rakaat. Siapa mereka? Hurafu'u rasyidin. Kata Nabi S.A.W. Alaikum bisunnat wa sunnatu khulafu'u rasyidin wa'adhi adhu alihi bin nawajib berpegang pada sunnaku dan sunnah khulafu'u rasyidin antum masuk khulafu'u rasyidin. Kan tidak kan? Nah iya. Mudi samain perbuatan dia dengan Uthman bin Affan radiyallahu anhu dari mana ini? Tidak bisa ketemu. Ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang disepakati sunnah mereka yang kita ikuti perbuatan-perbuatan mereka contoh yang mereka lakukan bukan kita teman-teman sekalian. Jadi kita harus jangan tarik oh itu buktinya sahabat bisa buat kita juga bisa buat. Tidak bisa. Pada saat itu para sahabat ada masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu'alaikum. selamat menikmati.